Selamat malam Bapak Ibu Sahabat Terkasih, Namo Sangyeng Edi Budaya, Namo Budaya. Ya, mohon maaf atas sedikit kendala klikis tadi ya, jadi Romo Guido sudah berhasil join bersama dengan kita. Jadi berbahagia sekali pada malam hari ini kita bisa berkumpul secara dunia maya, secara online, melalui Zoom dan juga ada yang mengakses melalui Facebook mungkin ya. Jadi kita akan bersama-sama mengikuti talkshow secara online yang akan dibawakan oleh Romo Guido Skwarze. Semoga benar omong saya, secara saya pronouncing. Ya, jadi topik kita malam hari ini, The Art of Living a More Awakened Life, atau diterjemahkan menjadi seni menjalankan hidup yang lebih tergugah, yang akan dibawakan oleh Romo Guido. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membacakan doa terlebih dahulu, paritauan dana untuk memulai sesi talkshow online kita pada malam hari ini ya. Wandana Namo Sanghyang Adi Budaya Namo Sanghyang Adi Budaya Namo Sanghyang Adi Budaya Namo Tase Bagawato Namo Tase Bagawato Arahato Samhyang Adi Budaya Namo Sarwe Bodhisattva 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 Dalam sesi kita kali ini, yaitu kami mohon semua peserta dapat mematikan audionya, yaitu di-mute, dan juga videonya ya. Videonya juga di-stop aja, supaya kita juga bisa menghemat day-mute kita. Nanti di awal sesi, nanti Rombok Gido akan membawakan si Rindgarment terlebih dahulu mengenai topik kita pada malam hari ini. Dan setelah itu, baru kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Nah, sesi tanya-jawab ini, Bapak-Ibu sekalian bisa pilih mau sampaikan pertanyaannya melalui chat, bisa chat di chat yang di Zoom ya, atau yang di Facebook juga bisa sampaikan melalui komen, nanti kita bisa bacakan pertanyaannya. Atau yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung juga bisa kasih tantanya melalui resen, resen di menu participants ya, di Zoom, atau di chat aja saya ingin bertanya secara langsung, nanti kita akan berikan kesempatan untuk bertanya secara langsung. Ini saya lip, masih ada yang muncul suara yang saya mute all ya, jadi supaya lebih teratur, kecuali Rombok Gido. Baiklah, kita akan segera mulai sesi pertama, yaitu sharing drama dari Rombok Gido. Selamat mengikuti. Silahkan, Rombok. Oke, selamat malam. Sekarang kedengeran? Kedengeran, Rombok. Oke, bagus. Bagaimana Anda? Bagaimana semuanya? Apa kabar? Sudah lama nih, nggak ketemu. Sekarang kita ketemu dengan teknologi ini. It's quite amazing. So, apa, saya senang sekali bisa ada kesempatan untuk sharing seperti ini. Very happy, dan juga very humbled ya. Untuk memperingati tiga peristiwa dari Buddha, our Lord Buddha. Jadi, mungkin sebelumnya saya ingin komentar sedikit mengenai COVID ini ya, yang baru-baru ini terjadi, yang sampai sekarang, udah lama. Is everybody okay? Semua okay? I hope all your families are okay, dan kalian juga bisa coping dengan situasi ini sekarang, situasi yang mungkin juga tantangan bagi banyak orang. Tapi, kita perlu ingat ya bahwa memang hidup itu selalu going up and down, dan Buddha juga mengajarkan bahwa sifat dari hidup kita ini memang sifatnya duka. Duka artinya tidak memuaskan, berubah-rubah, nggak ada kepastian, tidak bisa diandalkan. Maka itu yang kita sebelumnya harapkan mungkin bahwa sains bisa menyelesaikan semua persoalan dengan cepat, ternyata enggak. Jadi, situasi ini memang sekarang susah, yang mengalami tantangan ya mungkin hampir semua orang di dunia, enggak kita sendiri. Tapi ini kesempatan sebenarnya buat kita semua. Karena sekarang ini seakan-akan kita semua berada dalam retreat. Kita berada dalam retreat di mana kita semua ini punya waktu untuk berpikir. dan seringkali duka itu is a very great teacher. Kalau buat saya, dalam hidup berapa kali kejadian-kejadian yang sulit, kesulitan itu malah jadi guru yang luar biasa bagi saya. Nah, situasi ini dan situasi sulit apapun dalam hidup kita, itu pasti kita akan alami. Nggak bisa dipungkiri, nggak bisa ditolak, pasti kita semua mengalami tantangan sebagai manusia. Dan tujuan dari Buddha Dharma itu bukan untuk menghilangkan tantangan hidup, masalah hidup, karena pasti akan ada justru yang kita bisa lakukan adalah belajar menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Jadi mungkin penting sekali itu bahwa kita ini terima dulu keadaan sekarang, karena kalau kita nggak terima juga nggak akan merubah apa-apa sama sekali. Sama saja seperti kita misalnya ada luka, kita di tangan ada luka. Dan kalau kita marah-marah, kok saya luka, kok saya sakit, atau kita kena penyakit, kita marah, itu nggak akan merubah situasinya sama sekali. Malah seakan-akan lukanya kita kasih garam, kita kasih cuka, udah sakit, kita tambahin sakit lagi. Bukankah lebih masuk akal kalau kita terima dulu situasinya seperti apa, lalu kita bisa clear-headed dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang terbuka, dengan hati yang lapang, lalu kita lihat opsionnya apa yang bisa dilakukan. Jadi yang paling penting sih sekarang kita ini bisa serving others. Kita bisa menjadi cahaya bagi banyak orang, bisa berbagi apa yang kita miliki, mungkin kata-kata yang menyemangati, mungkin kita bisa share our love, our care, mungkin share makanan, atau siapapun yang untuk bagi mereka yang sedang mengalami perkulatan. Karena sekarang ini banyak sekali orang yang susah. Dan kita bukan alone. Mungkin kita juga bukan yang paling susah. Jadi ini justru suatu kesempatan bagi kita untuk share, untuk share apa yang kita miliki. Dan yang kita perlu wanti-wanti juga adalah urusan ketakutan. Karena di media itu begitu banyak berita negatif, jadi yang belum tentu menolong. Dan juga di sosial media, di WA, banyak sekali berita negatif yang juga bisa membuat kita lebih takut lagi. Jadi apakah nggak lebih baik? Kita ini nggak usah ikut-ikutan, tapi kita malah we help our friends, our family, komunitas di sekeliling kita, dan membuat orang lebih confident. membuat orang nggak dibikin lebih takut, cuma lebih confident. Jadi mudah-mudahan kita juga nggak usah seharian itu lihat WA terus-terusan, beritanya apa yang terakhir tentang COVID, cuma lebih mungkin cukup satu atau dua kali. Lalu you do what you can untuk membantu sesama, membantu teman-teman. Jadi ini adalah waktu yang kesempatan bagi kita. Kalau bagi saya juga tiba-tiba work from home, tiba-tiba juga waktunya lebih banyak, jadi ada kesempatan untuk melakukan kontemplasi, untuk melihat prioritas kita dalam hidup itu apa, yang penting itu apa. dalam situasi ini kita bisa menggunakan situasinya secara positif. Karena memang menolak nggak ada gunanya, nggak diterima itu nggak ada gunanya, lebih baik kita terima dulu memang keadaan yang begini, lalu apa sih yang bisa kita lakukan. Nah seringkali kita ini dalam hidup dalam dunia yang serba sibuk sekali, kita sibuk bekerja, kita sibuk cari uang, mungkin kita juga sering lupa sebenarnya tujuan hidup ini apa. Kita jungkir balik, kita kerja setengah mati, seringkali tanpa kita tahu tujuannya apa. banting tulang jungkir balik. Jadi sekarang ada waktu dan ada situasi yang unik, jadi kita ada waktu untuk kontemplasi, untuk dipikirkan lagi. Sering itu justru dengan mengalami duka dalam hidup itu membuat kita lebih mature, membuat kita lebih dewasa, lebih matang, dan membuat kita berpikir. Saya suka menggunakan analogi waktu itu, saya kan pernah cerita, saya waktu itu ke Nepal, dan di Nepal waktu itu, udah lama sih tahun 97, saya pergi ke Nepal untuk ikut retret, meditasi, dan di Nepal itu kereta pedati yang ditarik oleh binatang keledai, keledai itu digerakannya, caranya ada dua. Yang pertama itu, keledainya ini biasanya dari pedatinya ini dipasang ke semacam tongkat, dan di tongkatnya ada tali, dan diikat vegetable yang segar, misalnya ditaruh kohl, atau ditaruh lettuce, atau wortel yang segar. Jadi si keledai ini diiming-imingi dengan sayuran yang segar. Cara pertama. Cara kedua, kalau misalnya dia udah lelah, ngejar-ngejar, dan ternyata nggak dapet, caranya adalah dipecut. Dan dipecut, because it hurts, maka itu si keledai ini bergerak. Nah ini sebenarnya waktu itu saya lihat ini analogi yang bagus sekali untuk kehidupan kita. Kita sering kali ini, hidup ini hanya ngejar-ngejar keinginan terus-terusan, dan pilihannya cuma dua, keinginan itu dipenuhi atau tidak. Dan kalau dipenuhi atau tidak, selalu akan diganti dengan keinginan yang baru. Jadi kalau misalnya sesederhana itu ya, kalau hidup itu kita tinggal mengejar apa yang kita inginkan, dan kita tinggal tolak atau menjauhkan diri dari apa yang tidak kita inginkan, dan kita berharap kita akan gembira. Cuma kenyataannya nggak seperti itu. Semua orang juga seperti itu. Strateginya cuma tidak berhasil. Jadi kita mesti memikirkan kembali apa sih sebenarnya. Tujuan hidup kita apa, apa hanya itu saja, hanya ngejar-ngejar keinginan, dan dipenuhi atau tidak, terus mungkin ada pergulatannya, terus ada marah-marahnya, terus ngejar besok. besoknya kita misalnya bangun jam 5 pagi, terus siap-siap, terus ke kantor, terus atau sekarang kerja di rumah, terus sampai sore, terus nanti nonton TV, terus besoknya gitu lagi. Selama puluhan tahun, apakah hanya itu saja? Apakah hidup kita memang hanya ngejar keinginan, makan yang enak, nonton TV, terus mati? Untungnya, samsara itu selalu menunjukkan wajah sesungguhnya, akhirnya. Buddha itu sama sekali tidak pesimistis, Buddha itu justru realistis. Kalau kita ini masih berpikir bahwa hidup itu semuanya nanti akan wonderful, seperti yang kita inginkan, mungkin kita bisa capek sendiri. Dan maka itu penting sekali kita jujur dengan diri kita sendiri, dengan orang lain, bahwa hidup itu tidak berfungsi, tidak sesederhana itu. Tidak tinggal kita ngejar yang kita inginkan, kayak seakan-akan kita buka katalog, buka apa namanya, Shopee, atau apa ya, Lazada, terus kita lihat apa yang kita mau, terus kita tinggal ambil yang kita mau. Pasti ujung-ujungnya hidup ini sifatnya juga tidak memuaskan. Dan kita tahu, kita semua tahu karena kita sudah, kita semua sudah mencoba untuk happy dengan cara yang seperti itu. Maka itu ada waktunya di mana nanti kita akan capek sendiri. Kita hanya muter-muter, hanya seakan-akan lari di treadmill, lari, tidak kemana-mana, dan juga bosen. Ngejar keinginan, keinginan atau kebahagiaan, sebenarnya itu ada tiga jenis. Kebahagiaan yang pertama, sebenarnya itu bukan kebahagiaan, cuman Buddha bilang, oke, kita panggilnya kebahagiaan. Ini yang namanya piti. Piti itu sebenarnya lebih merupakan kayak kesenangan yang sifatnya bersumber dari kesenangan indrawi, kenikmatan indrawi. Dan kenikmatan indrawi, dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita rasakan, dari apa yang kita makan, apa yang kita dengar, misalnya dapat barang baru, dapat rumah baru, dapat istri baru, itu semuanya ada expiry date, ada tanggal, ada luarsanya. Jadi, happiness, yang kita anggap happiness, sebenarnya ini semacam imitasi, imitation happiness. Sebenarnya, bukannya itu salah ya, kita menikmati sesuatu yang menyenangkan. apa-apa kalau kita ada karmanya, terus dapat kue, atau dapat uang, atau dapat pekerjaan, atau jabatan, itu tidak ada masalah. Tapi masalahnya, masalahnya justru kalau kita menyebabkan hal tersebut untuk bagi kita, yang kita anggap dicapainya kebahagiaan, itu hanya kalau saya dapat apa yang saya inginkan. nah ini, this is where the problem starts. Di mana kita ngotot, hal itu harus saya dapat. Nah, that becomes a problem. Karena, dalam hidup ini nggak semua kita dapat. Dan toh kalau kita dapat, juga seringkali nggak seperti yang kita bayangkan, atau hal itu tiba-tiba berubah, atau, you know how it goes. Kita tahu bagaimana hidup ini seperti apa. Nah, ada alternatifnya. Kalau kita ini belum kelelahan kayak si keledai tadi yang ngejar-ngejar sayuran segar, diiming-imingi, atau mungkin perumpamaan yang lain, kita mengejar pelangi, atau kita minum air asin, ini salah satu perumpamaan yang digunakan Buddha, meminum air asin untuk melegakan dahaga, itu sesuatu yang akhirnya ini jalan buntu, namanya anta. Bahasa palingnya anta itu artinya jalan buntu. Nah, seringkali justru opsi yang kedua, yaitu si keledai ini, dia kelelahan, lalu dia geraknya karena itu terlalu. Jadi, bagi kita ini juga dalam hidup karena itu terlalu. Kadang-kadang memang hidup terlalu. Dan justru disitulah kita bisa memetik pelajaran yang paling luar biasa, seringkali justru dari duka. Justru kita ngalamin duka, kesomongan kita bisa hilang, lalu kita bisa mulai ingin berbuat baik, pikiran kita menjadi lebih jernih, kita nggak terobsesi dengan kesenangan indrawi, dan kita juga mulai bisa bermudita dengan kebaikan orang lain dan dengan kebajikan orang lain. Karena di samsara ini, di dalam kondisi kita ini, dengan keadaan kita yang namanya sanssara ini, sangat rar, kebahagiaan itu sebenarnya cukup langka. Maka itu kalau ada orang gembira, kita ikut gembira. Jadi, ini berbicara buat kita. Buddha itu jadi bukan sekali lagi nggak pesimis sama sekali, Buddha itu realistik. Buddha hanya menunjukkan hidup kita kalau kita dengan cara berpikir seperti ini, hidup hanya ngejar keinginan itu akhirnya nggak kemana-mana. Justru ada kebahagiaan yang lain. Yang kedua itu kebahagiaan namanya itu suka. Suka itu memang definisinya the absence of duka. Suka ini bahasa Latinnya juga ada atau bahasa Yunaninya ada yang equivalent yang kata yang setara yaitu Eudaimonia. Eudaimonia itu artinya human flourishing. Kita ini menumbuh kembangkan potensi sebagai manusia untuk mencapai potensi tertinggi kita menjadi manusia yang lebih tergugah. Jadi kalau kita lihat Buddha Sakyamuni sendiri, Buddha juga memasuki jalan spiritualnya itu bukan dengan pesta yang meriah lalu dengan a big celebration dan happy dan apa justru Buddha karena merasa gundah. Walaupun punya memiliki segalanya, pacarnya banyak, sebelumnya punya istri dan punya kekayaan, punya jabatan, kecerdasan, pintar, segala macam, tetap gundah. Dan mungkin diantara kita juga banyak yang merasa seperti itu. Walaupun kita mempunyai segalanya yang kita perlukan sebenarnya kita semua di sini itu berlimpah. Cuma tetap merasa gundah. Ini sangat bisa dikatakan sangat wajar dalam keadaan kita ini sangat wajar. Tapi ada justru poinnya Buddha bukannya duka dan kita depresi justru Buddha bilang ini lho. Sebabnya kamu sendiri kamu yang bikin dan ini lho ada jalan keluarnya. Kita tidak harus hidup seperti ini terus-terusan di mana kita terhempas-hempas oleh emosi negatif dan kita tidak tahu harus ngapain. Karena banyak diantara kita ini walaupun kayaknya happy banget. Facebook-nya juga keren banget. Instagram-nya fotonya senyum semua. Tapi nyatanya banyak sekali kepura-puraan juga ternyata. Saya kenal beberapa orang yang sosial media keren sekali dan mereka sebenarnya hidupnya menderita sekali. Kesepian banget dan sering depresi dan seterusnya. Jadi kita ini yang penting jangan pura-pura happy pura-pura everything is okay. Well it is okay sebenarnya. It's not okay but it's okay. Maksudnya dalam arti kata kita ini sebagai manusia itu campuran memiliki campuran antara hitam dan putih. Hidup itu pasti naik turun. Kadang kita ada emosi-emosi yang tidak menyenangkan. Kadang menyenangkan. Dan kita semua tahu bahwa hidup ini memang bisa sangat tantangan. Buddha ini memberitahu kita memberi kita ajaran supaya kita bisa menanggulangi tantangan-tantangan hidup kita bisa menanggulangi duka. Ini poinnya di sini. Jadi kita tidak terperangkap dalam kondisi seperti ini. Ada jalan keluarnya dan kita sebenarnya ini sangat beruntung. Kalau kita pikir walaupun hidup ini memang tidak sempurna, kita tidak sempurna, situasi kita juga banyak tantangan. Cuma kesempatan kita ini luar biasa sekali. Lahir sebagai manusia dengan kesempatan untuk menumbuh kembangkan, sikap-sikap positif, sikap-sikap yang mendukung untuk kebahagiaan. Kita sekarang punya kesempatan. Dan seperti Bante Tignathan bilang, no mud, no lotus. Tidak ada lumpur, tidak ada bunga teratai. Jadi kita juga dalam hidup itu sering motivator yang besar itu adalah justru saat kita mengalami duka. Dan ternyata ada alternatifnya. Dan kita semua ini ingin senang dalam hidup kita. Dan Buddha sebenarnya menunjukkan kita caranya. Bagaimana menjadi senang senang senang. Bagaimana caranya supaya kita bisa menggunakan kehidupan kita ini secara optimal. Keberadaan kita kita gunakan supaya berarti. Supaya ada artinya. Dan His Holiness Dalai Lama pernah ditanya, hidup itu arti dari kehidupan itu apa sih? Apa meaning of life? Dan His Holiness Dalai Lama menjawab, it's not the right question. Itu bukan pertanyaan tepat. Tapi pertanyaan tepat adalah gimana caranya supaya hidup kita ini bisa bermakna. Karena hidup itu belum tentu bermakna. Kalau kita hanya main-main, terus kita hanya hidup ini hanya ngejar keinginan, maka itu hidup kita sayangnya nggak akan banyak ada artinya. Dan hidup kita ini, tolong diingat, hidup kita ada expiry date, ada tanggal keada luar sahaja. kita ini hidup itu cepat sekali berlalu. Kita nggak terasa waktu cepat sekali lewat dan apapun yang kita perjuangkan, materi, semuanya akan ditinggal. Rumah, kalau ada rumah, ada lemari es, kartu kredit, hal-hal kesayangan kita, yang kita sayangkan, yang kita sayangi semuanya akan ditinggal. Jadi, jangan sampai kita menyesal, jangan sampai hidup ini kita lewat gitu aja, dan kehilangan kesempatan untuk mengambil inti sari dari kehidupan kita. Dan dikatakan hal yang membuat kita ingin mengambil sari dari kehidupan kita, itu awalnya adalah menghargai pertama, kematian, ini dikatakan dari semua meditasi, dari semua jejak kaki di binatang di hutan, kaki gajah itu meninggalkan jejak paling besar. Dan dari, Buddha juga mengatakan dari semua meditasi, meditasi yang sangat ampuh adalah meditasi tentang kematian kita sendiri. Karena kita tidak tahu kapan kita meninggal, dan waktu itu sangat berharga. Waktu itu cepat sekali berlalu, dan jangan sampai kita sia-siakan. untuk hal-hal yang tidak berarti. Setiap nafas, setiap napas yang kita tarik, itu sangat waktunya sangat berharga. Ini pertama. Kedua, kita ini jadi manusia, kita punya kesempatan yang kita sudah bahas tadi. Yang ketiga adalah urusan karma bahwa kita yang memiliki andil. Buddha Dharma itu bedanya memang dengan sistem agama yang lain. Tentunya ini semuanya cocok-cocokan. ada orang yang memang masih butuh sosok ketuhanan dan itu tidak apa-apa. Kalau Tuhan memang adalah sebagai manifestasi atau perujudan dari kasih sayang dan itu membuat orang penuh kasih sayang, itu tidak apa-apa. Orang tua saya juga ibu saya Muslim, ayah saya kristian dan itu hebat. Mereka masih butuh Tuhan dan itu membuat hidup mereka lebih berarti dan penuh kasih sayang, itu hebat. Tapi kalau dalam Buddhism, peranan kita yang punya andil. Jadi, itu tergantung tergantung kita sendiri. Kita hidup kita mau seperti apa, masa depan kita, tergantung sikap pandang kita dan tergantung ini ada pertanyaan tentang meditasi kematian. Jadi, tadi yang penting cara kita menyikapi hidup kita. Cara kita menggunakan hidup kita, menyikapi hidup kita. Meditasi kematian ini sebenarnya ada terdiri dari tiga tahap, masing-masing terdiri dari tiga tahap lagi. Jadi, kalau totalnya ada sebilan tahap, mungkin kita tidak ada waktunya. Cuma, intinya gini, kematian itu pasti. Kematian hidup ini kekal nggak? Nggak kekal kan? Tapi kita ini kekal nggak sebenarnya? Kesinamungan, kesadaran kita kekal nggak? Sebenarnya kekal. Maka itu ada pribahasa Tibet ya, semua mati tetapi tiada mati. Artinya semua orang itu harus meninggal, cuman nggak ada orang yang mati sebenarnya. Artinya ada kesinambungannya, ada sambungannya, dan itu semuanya tergantung kita sekarang ngapain. Dikatakan you die as you live. Yesus Christus juga bilang mereka yang hidup dengan pedang akan meninggal dengan pedang. Artinya kalau kita hidupnya ini baik, kita nggak khawatir. Pasti kedepannya juga oke. jadi nomor satu kita pasti akan meninggal, nomor dua kita nggak tahu waktu kita meninggal ini kapan. Kita bisa bikin rencana seperti apapun, kita bikin rencana untuk hari tua, kita bikin rencana nanti mau ngapain, kita mau bikin plan pensi, kita mau sehat, kita ambil asuransi, tapi kita nggak pernah tahu when it's time to say goodbye. Dan tahun lalu saya juga dapat pelajaran yang luar biasa sekali, saya di Jakarta Selatan sebenarnya punya teman cuma satu. teman saya tahun lalu mengalami stroke untuk kedua kalinya dan setelah 12 hari beliau meninggal. Dan saya nggak siap untuk berhenti. Cuma waktu itu menjadi pelajaran yang luar biasa sekali bagi saya. Karena saat itu dan juga waktu nenek saya meninggal karena saya sayang sekali dengan dengan ibu saya itu juga suatu pelajaran banget. Saya waktu itu benar lihat bahwa semua yang kita kumpulin semua ditinggal. Semua identitas diri kita semuanya itu ditinggal. Dan yang dibawa hanya apa? Hanya tilasan-tilasan pikiran kita, hati kita, karma kita. Hanya itu yang dibawa. Maka itu jangan sampai kita nyesel. kita hidup ini sementara banget dan semua orang itu sama seperti kita. Kadang nangis, kadang senang, kadang ketawa. Kita semua ingin senang. Cuma kita semua ini sekarang sedang menuju ke kematian kita sebenarnya. Jadi hargailah waktu sisa hidup yang kita ada sekarang. Sisa waktu yang kita punya kita nggak tahu. Dan sebenarnya dengan kita memikirkan kematian, itu membuat kita malah lebih menghargai kehidupan. Membuat hidup lebih hidup dan membuat kita juga lebih berwelas asih sekarang kita semua ini senasib. Jadi dari duka, dari kematian, dan memikirkan duka itu justru melahirkan walas asih. Walas asih ini saya senang sekali bahasa Tibetnya nying jai. Nying jai ini artinya the king of hearts, raja dari semua hati. Walas asih. Walas asih itu bukan simpati, tapi lebih merupakan empati. Jadi kalau simpati, kita menempatkan diri kita di atas orang lain. Saya lebih mampu, saya bisa bantu. Lalu kita bantu, tapi dasarnya kesombongan. Kita harus berhati-hati. Juga dalam situasi sekarang dengan COVID-19, dan kalau kita membantu, itu terbaik. Tapi jangan sampai kita membantu, membantunya ditunggangi dengan rasa kasihan. Kita merasa kita mampu, dan lalu setelah membantu, kita demonstratif. Sekalian selfie, maksudnya itu terbaik. Kalau kita membantu, cuman anonim, dan kita nunjukin orang yang dibantu, ini bisa menginspirasi banyak orang. Cuman jangan sampai ditunggangi ego kita di situ. Itu sangat penting. Jadi, mudah-mudahan itu cukup untuk menjawab meditasi kematian. Artinya kita mengikuti semerti, sati. Jadi, kita mengingat kematian supaya kita tidak menyianyakan waktu di kehidupan kita yang sebenarnya sangat singkat. Itu sangat penting. Jadi, kematian itu adalah salah satu hal yang mendorong kita untuk praktek dhamma. Untuk melakukan praktek dhamma. Dan yang terakhir, ada empat, adalah duka, yaitu yang kita bahas tadi. Duga ini bisa mendorong kita untuk mencari solusi apa yang bisa kita lakukan. Masa hidup hanya begini. Kita sudah bosan tidak? Jadi, kalau kita sudah seperti itu, kita sudah lebih mature, kita juga bisa lebih semeleh, lebih bisa terima bahwa memang tidak ada kesempurna dalam hidup kita ini. Kalau kita mengejar kesempurnaan, yang kita bayangkan, adanya sosok saya yang nantinya sempurna, kalau sudah punya uang berapa, sudah punya rumah, sudah punya apa-apa yang kita impikan, baru nanti saya happy. Itu bisa jadi resiko. Kalau kita mengatakan saya happy kalau ini-ini-ini sudah dipenuhi keinginan saya. kenapa tidak berbahagia dulu? Kita sekarang happy dulu, lalu kita bisa berkarya dengan happiness itu. Karena happiness dalam Buddhism itu lebih mementingkan faktor-faktor internal. Jadi tidak berhubungan dengan faktor eksternal. Kita sekarang sudah mencoba memanipulasi dunia eksternal kita dan hidup kita mungkin tetap gini-gini saja. Jadi mungkin sekarang waktunya untuk kita coba sesuatu lain, untuk kita coba Buddhism. Dan bukan berarti kita ini praktek dhamma lalu kita tidak boleh sukses. Sama sekali tidak ada kontradiksi. Malah kalau kita praktek dhamma malah kita tambah sukses dalam keluarga, dalam bisnis, dalam hubungan kita dengan orang-orang, dengan teman-teman, dan hidup itu jauh lebih senang. Kalau kita ini ada secara internal kita perbaiki. Kalau misalnya, sorry tadi barusan saya baca ada mesej masuk, jadi kalau ada yang mau bertanya silahkan atau ingin memberi komentar juga silahkan. Kita kan ingin happy ini ya. Happiness itu kebahagiaan itu sangat berhubungan dengan kasih sayang, dengan meta, dengan kasih sayang sejati ya. Di Buddhisme ada empat. Meta Karuna Mudita UPK. Jadi kita kalau sudah mencoba segala macam cara merubah dunia eksternal kita, sekarang kita coba merubah diri kita secara internal. Maksudnya kita menumbuh kembangkan, kita ini bisa menumbuh kembangkan, sikap-sikap yang mendukung untuk kita supaya lebih happy. karena kita sering sekali menyalahkan yang di luar. Menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, menyalahkan ekonomi, menyalahkan istri, suami, mertua, dan seterusnya. Sebenarnya yang membuat kita menderita itu cara kita bereaksi ke lingkungan kita terhadap orang lain. Sebenarnya kalau kita belajar seni untuk tidak bereaksi tapi merespon secara positif, pasti hidup kita dengan sendirinya akan berubah, akan semakin baik. Jadi kita mulai dimana? Pertama-tama judulnya kan hari ini adalah the art of living a more awakened life. Ini kenapa digunakan judul itu art, karena ini memang seni, memang seni kelas tinggi yang kita tumbuh-kembangkan sepanjang hidup sebenarnya. Your whole life, our whole life, kita tumbuh-kembangkan lebih mindset dan hati yang lebih tergugah hidup yang tidak reaktif, hidup yang tidak dimana kita tidak dikuasai oleh emosi-emosi negatif, dimana kita lebih awas, lebih sadar, lebih dengan kita lebih awas, kita bisa lebih mengenali diri sendiri dan mengenali sifat keberadaan dunia kita dan sifat keberadaan diri kita sendiri. Sekarang gini, kita perlu melatih awareness itu tidak datang dengan sendirinya. Ini memang sama seperti disiplin apapun. Apakah yoga atau kita misalnya mau nari atau mau main piano atau mau belajar bahasa memang dibutuhkan disiplin. Dibutuhkan disiplin. Dibutuhkan latihan. Jadi ini tidak datang dengan sendirinya hanya dengan berharap sesuatu terjadi, tidak akan terjadi. Jadi memang kita mesti melatih diri dan munculnya gimana motivasinya. Salah satunya adalah kalau kita tahu manfaatnya apa. Manfaat dari menjalankan hidup yang lebih tergugah, manfaat dari meditasi misalnya, maka itu kita akan lebih termotivasi. Kenapa kita sebenarnya males untuk meditasi misalnya? Ini sebenarnya karena kita enggak tahu manfaatnya. Dan meditasi itu enggak ada hubungannya dengan agama. Meditasi itu manfaatnya luar biasa. Manfaatnya banyak sekali. Memang kita harus duduk di tempat yang selesai, kata-kata, kata-kata, kata-kata. Lalu kita setiap hari, regularity ini penting sekali setiap hari kita melatih. Awareness ini jadi begini, kita kalau melatih supaya kita lebih awake, banyak faktor-faktornya juga. Kita ini belajar untuk bisa lebih semeleh, lebih kita stop menghakimi diri sendiri, ini juga penting banget. kita bisa mengembangkan skill, mengembangkan keterampilan untuk bisa hadir, untuk tetap hadir dalam emosi atau pengalaman apapun yang kita sedang alami. Biasanya gini ya, kalau misalnya ada pengalaman nggak enak, misalnya muncul rasa kesel. Biasanya dari rasa kesal ini, kita masuk hanyut dalam kekesalan itu, lalu kita bikin cerita betapa kasihan saya, dan kita langsung masuk ke cerita, membuat cerita, jenis seakan-akan jadi direktur dan script writer dari satu film, kita bikin cerita kenapa kita kesel, orang ini kok betapa teganya ke saya, betapa kurang acara, dan muter-muter dalam prapanjang. Yang kita latih sekarang, justru adalah kita ini bisa tetap hadir di tengah-tengah rasa kesal itu. Misalnya ada rasa kesal, kita kayak nupasan, kita rasain di badan rasanya seperti apa kesel. Mungkin dahi kita keringetan, mungkin tangan agak gemeteran, atau tangannya juga telapak tangan keringetan, dan jantungnya mungkin mompahnya agak lebih cepat, coba dirasakan jantungnya seperti apa, dan nafasnya lebih cepat. Soalnya yang sebenarnya yang ada hanya itu, hanya pengalaman itu saja, dan sisanya itu cerita, hanya cerita yang kita bumbu-bumbu, yang kita tambah-tamain, interpretasi bumbu, pikiran, segala macam, kita tambah-tamain di situ. Kalau kita bisa belajar untuk lebih terima apapun yang kita alami, terima itu bukan berarti kita terima terus yaudah jadi orang males, terus enggak ngapa-ngapain, justru yang lebih penting setelah meditasi, setelah meditasi ini, post-meditasi, kita ngapain? Kita justru membawa awareness ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari, ini yang jauh lebih penting. meditasi ini atau awareness ini sifatnya adalah tidak menghakimi, sifatnya adalah juga shantih, sifatnya itu katanya bukan not exactly sabar ya, cuman sabar dalam arti kata ketahanan. jadi kita bisa tahan mengalami kesulitan atau mengalami hal yang enggak enak, kita tahan bukan ditahan-tahan dipendam, cuman kita ini punya ketahanan untuk mengalami apapun yang kita alami tanpa kita mengeluh atau komplain atau tanpa kita marah. Ini sebenarnya definisi dari shantih. sifat lainnya adalah bahwa kita ini juga enggak mengeritik diri sendiri, enggak menghakimi diri sendiri, dan sifatnya juga relax, sifatnya lebih accepting. Lalu dengan melatih ini, dengan kita meningkatkan awareness, kita bisa lihat bahwa di dalam pikiran kita, di tengah-tengah gejolak pun sebenarnya itu ada ketenangan. Seperti di laut, kalau atasnya gelombangnya banyak sebenarnya kalau kita ke dalam di situ ada ketenangan. Ini memang perlu dilatih. Tapi mungkin awalnya buat kita ini adalah yang penting kita ini bisa belajar untuk menerima. Belajar untuk tidak menolak. Karena menolak sama sekali enggak akan membantu. Menolak hanya akan memperparah situasinya. Marah juga hanya akan enggak pernah menyelesaikan persoalan. Jadi, Anda memperkenalkan dengan diri sendiri. Kita jadi bersahabat dengan diri sendiri, apa adanya, jujur, enggak pura-pura, enggak bertopeng, enggak pakai topeng lagi, terima kasih. Cuma sepenuhnya sepenuhnya tulus, jujur apa adanya. Betapa leganya kalau kita sudah bisa berhenti pura-pura atau berhenti pakai topeng untuk menghadapi dunia. Ini sangat relif. sebenarnya dan kita bisa berhenti kita berdamai dengan diri sendiri dan kita juga memaafkan diri sendiri dan ini seperti menyayangi orang lain atau menyayangi anak perumpamaan dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Dan kita juga menyayangi diri kita dengan segala kekurangan dan kelebihan. Jadi pergolakannya itu bisa reda. Pergolakan dan pergulatan dengan diri sendiri sama sekali tidak ada gunanya. Mencutin diri dan menghukum diri itu juga sama sekali tidak ada gunanya. just beware it's okay benar-benar gak apa-apa kok kalau kita masih ada kemarahan ada apa kan namanya kita ini juga masih dalam tahap belajar jangankan kita gitu ya bahkan Buddha dikatakan ini yang dikatakan detik-detik penggugahan ya bahkan saat detik-detik penggugahan itu malam terakhir Buddha sebagai manusia sebelum mencapai sama-sama Buddha tetap masih mengalami kilesa-kilesa jadi jangankan bodhisatwa maka itu kita kita pasti juga ngalami hal-hal emosi-emosi seperti itu maka itu it's okay kita ini seperti di psikologi modern seperti Carl Jung bapak dari psikologi modern mengatakan juga cara untuk menanggulangi yang disebut shadow yaitu Carl Jung menyebutnya sebagai bayangan-bayangan artinya shadow artinya emosi-emosi negatif kita cara menanggulanginya itu bukan ditolak atau diteken tapi you go through it yaitu melaluinya caranya adalah kita bring awareness membawa kesadaran awas sadar dan kewaspadaan kepada apapun yang kita alami terima you have love kita punya pengertian kalau kita tidak ada pengertian tidak ada kasih sayang kalau tidak ada pengertian tidak kasih sayang sorry tadi ada yang bertanya sesuatu cuman mesejenya hilang sorry boleh diulang tidak boleh diketik tidak tidak sejauh mana kita bertahan bagaimana tulisannya kalau boleh diketik ulang sorry thank you jadi pertama itu nah ada selain itu ada faktor-faktor yang akan mendukung kebahagiaan kita nah ini pertanyaan adalah sejauh mana kita sorry saya belum tahu cara mengoperasikan saya bacakan aja ya oh boleh tolong ya ini dari Ibu Dianto sejauh mana kita harus bertahan dari kondisi ini karena kita tidak tahu persis kapan kondisi ini akan berakhir itu aja oke ini maksudnya kondisi ini maksudnya kondisi COVID sekarang ini ya sepertinya COVID sih ya oke memang nobody knows kita nih kita nih gak tahu ya ini kapan akan berakhir cuman ya kita harus berkacau dengan it not against it jadi kita ini mesti bekerja sama bahkan kita mesti merangkul situasi kita sekarang ini mesti merangkul dan we have to do what we can soalnya apa lagi gak ada pilihan lain kan jadi memang mau gak mau bukannya kita bertahan dan kita bertahan dalam arti bergulat ya tapi sebenarnya we learn to accept kita terima situasi sekarang memang seperti ini soalnya mau gimana lagi jadi justru situasi ini coba kita gunakan untuk Dharma practice kita kita bisa membayangkan bahwa kita ini gak sendiri banyak sekali orang yang mengalami kesulitan dan kita gunakan situasi sekarang ini sebisa mungkin sebanyak mungkin untuk membantu untuk mengembangkan sikap kembali ke tadi ya sikap catur apramana empat sikap pandang yang tak terbatas mungkin kita bahas itu ya karena situasi kan kita ini ingin sekali mengontrol sebenarnya mengontrol hidup kita ingin sekali memastikan masa depan tapi kita gak bisa mengontrol hidup kita sebenarnya dan kita gak bisa mengontrol situasi yang kita bisa lakukan ya sekarang kita merespon dengan situasi sekarang ini nah cara merespon yang produktif itu seperti apa yang berguna kalau kita merespon dengan kemarahan kita menyalahkan gubernur menyalahkan pemerintah menyalahkan siapa ini juga sama sekali gak akan membantu memang situasi ini it's not easy buat saya juga it's not easy saya punya di perusahaan saya juga ada 17 keluarga yang bergantung pada perusahaan saya pegawai-pegawai kemarin juga saya terpaksa saya potong 30% it's also difficult karena pemasukan dari perusahaan saya selama dua bulan terakhir itu menurun drastis sekali cuman saya sebisa mungkin ingin mempertahankan saya gak mau PHK dan gak mau mengurangi mengambil kesempatan untuk mengurangi pegawai atau mengurangi gaji saya benar semaksimal mungkin dan ini adalah saat sekarang kita menolong kita membantu sesama dan kita justru mengembangkan sikap sikap-sikap yang membantu maka itu sekarang mungkin saya ingin bahas tentang catur apa mana catur atau catur apa mana yang pertama adalah maitri atau apa disebut friendliness maitri atau meta yang dikatakan adalah kasih sayang jadi disini sebenarnya maitri itu adalah menginginkan yang terbaik untuk orang lain maka itu kadang sama oleh tanisa rubiku kalau gak salah diterjemahkan sebagai goodwill itu juga it's a good translation jadi niat yang baik ingin positif yang baik untuk orang lain jadi kita ini menjadi orang yang peduli yang caring yang punya hati yang hangat yang melihat sesama semua sebagai teman you become a friend to the world karena kita menginginkan selalu ketemu orang lain berinteraksi dengan orang lain yang ada di pikiran kita di hati kita sebenarnya adalah menginginkan hal yang terbaik untuk orang lain dan ini sangat hebat ini sebenarnya tujuan hidup kita sebagai manusia kalau kita lihat ke dalam hati kita kita semua itu kepingin jadi orang baik kita semua ingin menjadi orang yang penuh kasih sayang yang peduli dan ini sebenarnya cara hidup yang optimal yang happy itu ini sangat mudah memikirkan orang lain memikirkan makhluk lain menumbuh kebangkan sikap kepedulian ke orang lain ini benar sangat gembira ini apapun yang kita lakukan itu menjadi berarti menjadi sesuatu yang berarti dan ini sifatnya luas sekali gak hanya di batang berga kita atau ibu kita ayah kita istri anak cuman kita justru menumbuh kebangkannya diperluas 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 circle-nya diperbesar dan kalau kita ini bisa apapun yang kita lakukan itu dasarnya adalah kasih sayang you live with love kita hidup dengan 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 maitri you know it's so wonderful ini kreativitas muncul dan virya muncul dan kita tuh pingin menciptakan sesuatu yang baik untuk banyak orang dan ide-ide itu muncul it's unbelievable dan tiba-tiba you have energy gak gak pernah komplain dan justru seneng melakukan kebajikan sorry kalau ada pertanyaan yang lain mungkin nanti juga boleh silahkan kalau ada yang relevan ada yang bagus mungkin bermanfaat juga boleh dibacakan lagi nah ini jadi yang pertama ini ini potensi kita sebagai manusia maitri itu kita semua punya potensi bisa ditumbuh kembangkan tak terbatas dikatakan hingga completely infinite tak terbatas ke semua makhluk definisi dari Buddha salah satu definisi kalau di tradisi Tibetan Buddhism adalah makhluk yang jatuh cinta dengan semua makhluk falling in love with all beings disini loving all beings benar-benar merasa tidak terpisahkan dari makhluk lain ini potensi kita yang kedua itu adalah unlimited compassion walas asih yang tak terbatas karuna yang tadi disebut the king of hearts raja dari semua hati ini kalau kasih sayang itu sifatnya happy karena kita happy melihat orang lain happy dan ingin membuat orang lain happy unlimited kindness yes beautiful nah unlimited compassion adalah kita ini gak tahan melihat makhluk lain menerita kita gak tahan melihat makhluk lain mengalami duka dan ini it hurts benernya it hurts but it's not suffering karena walas asih itu bukan sesuatu yang menyenangkan yipi terus kita sedang bukan kita gak tahan melihat makhluk lain menderita dan dengan sendirinya kita ingin menolong misalnya melihat yang masih punya orang tua melihat orang tua ingin sekali menolong menolong orang tua ini juga luar biasa sekali ini memberi dorongan yang luar biasa untuk praktis jadi kalau kita ini praktek dhamma itu jangan hanya untuk diri sendiri mungkin awalnya ada yang mulanya begitu cuman sebenarnya jika kita perluas hati kita kita include all beings ini much more exciting jauh lebih menyenangkan jauh lebih seru kalau kita justru mengikut sertakan mahluk lain jadi sifatnya bukan exclusive exclusive itu artinya excluding mengeluarkan mahluk-mahluk lain khusus grup kita itu yang namanya exclusive tapi justru buddhism itu inclusive include artinya mengikut sertakan semua mahluk jadi justru kalau kita lihat orang menderita paling tidak kita coba berpikir apa yang bisa saya lakukan jadi daripada kita marah kok pemerintah enggak becus kok ini enggak ada yang bantu kenapa kamu bantu kenapa kita bantu kita lakukan apa yang bisa kita lakukan masing-masing ini penting sekali kita semua ini juga punya potensi untuk polas AC yang tak terbatas mulainya dimana mulainya dengan diri kita sendiri kita lihat kita ini punya kita sendiri mengalami duka dalam hidup kita dan kita melihat semua orang itu sama persis seperti kita tidak ingin menderita maka itu kita sebenarnya hanya melihat apa yang kita alami kita lihat orang lain alami juga maka itu dengan sendirinya walah AC itu akan keluar akan keluar dengan ini dengan sendirinya kita ini bisa you break your heart sebenarnya kita harus si break your heart dengan walah AC karena memang kalau kita enggak peduli mungkin kita lihat orang lain menderita enggak akan ada pengaruhnya karena kita enggak peduli tapi jika Anda benar-benar begitu ada orang lain menderita itu juga enggak peduli cuman ini justru menjadi lahan kebajikan yang luar biasa sekali juga seperti tadi seperti Maitri potensi potensi kita sebagai manusia itu bisa tumbuh bisa keluar semua mengeluarkan walah AC itu menimbulkan kualitas-kualitas positif kemanusiaan itu akan keluar dengan sendirinya nah yang ketiga itu mudita artinya itu turut bersuka cita turut berbahagia kalau ada orang lain happy kita ikut happy ada orang yang melakukan kebajikan kita ikut rejoice kita ikut berbahagia jadi kita enggak usah mengeritik tapi kita ikut happy aja kita belajar dan dikatakan kita ini pertama ini belajar happy dengan upaya kita sendiri jadi you know every one of us sekarang kita sama-sama disini belajar dhamma ya be happy disini enggak ada yang pingin jadi orang lebih jahat kita semua pingin jadi orang lebih baik jadi be happy dengan itu kita udah perusahaan kita melakukan terbaik kita mencoba terbaik maka itu kita penting nepuk pundak diri kita sendiri bukan nepuk dada bangga tapi kita nepuk pundak disini kita semua itu berusaha luar biasa supaya kita happy supaya kita bisa membantu keluarga dan kita mesti happy dengan upaya kita masing-masing kita melakukan terbaik dan kalau kita lihat di sekeliling kita saya di depan rumah saya ini setiap hari banyak sekali asongan-asongan yang lewat misalnya tukang sol sepatu banyak sekali mungkin ada 6 atau 7 orang dan setiap bulan juga saya bantu sebisa saya dan mereka kalau saya lihat tukang sol sepatu tukang ada juga ibu-ibu tua umurnya 76 dia jualan pecel saya benar-benar saya salut sekali dengan mereka karena mereka begitu tulus mereka bekerja bukan untuk diri mereka sendiri mereka punya istri punya keluarga mereka bekerja benar-benar buat keluarga jadi selain ada walas asih cuman saya juga ada sekaligus ada saya menghargai saya menghargai upaya mereka luar biasa dan mereka itu happy happy-nya dalam arti kata mereka menghargai mereka menghargai bisa tetap senyum malah senyumannya itu malah begitu tulusnya jadi kita bisa belajar kalau kita ini punya hati yang terbuka dan punya kerenahan hati kita bisa belajar dari semua orang kita bisa belajar dari semua orang sebenarnya kita bisa belajar dari apapun dari matahari dari air mata anak kecil dari air dari apa-apa bisa jadi guru kita jadi kembali yang tadi mudita kalau kita ini punya kasih sayang dengan sendirinya pasti kita terima kasih kita pasti ikut senang kita lihat teman kita sukses kita ikut senang dan apa kalau memang susah misalnya kita cemburu ada orang lain sukses kok saya enggak atau ada teman yang dapat pacar yang kita inginkan terus kita enggak terus kita cemburu susah terima salah satu caranya adalah kita memikirkan ada banyak cara salah satunya kita mengingat bahwa itu karma orang kebajikan karma kebajikan orang itu sekarang lagi matang jadi kita happy dengan wah ini kebajikan sekarang membuahkan hasil jadi kita happy dengan kebajikan orang itu salah satu cara lainnya adalah melihat orang itu sebagai teman kita atau sebagai saudara kita dikatakan misalnya lihat orang yang lebih tua sebagai kakek atau sebagai nenek atau sebagai orang tua orang yang seumur sebagai brother and sister orang yang lebih muda sebagai anak kita atau sebagai cucu kita sikap cara melihat seperti ini dengan sendirinya menumbuhkan kasih sayang dan dengan sendirinya kita akan senang kalau orang lain suksesful kita akan ikut happy jadi ini yang ketiga adalah kita bermudita misalnya sekarang kita bisa happy ikut senang menghargai usaha dari para tenaga medis yang luar biasa sekali dokter-dokter yang juga sudah mengorbankan diri meninggal gara-gara menolong orang lain kita bisa bermudita orang-orang yang membantu ternyata ini banyak sekali ada sekitar dua minggu dua atau tiga minggu lalu ada seorang anak yang menyumbangkan seluruh uang sakunya 457.300 apa berapa seluruhnya disumbangkan untuk membantu covid ini anak ini anak kecil ini ini yang luar biasa jadi justru dari krisis bisa menumbuhkan sikap-sikap baik nah kita ini ikut happy kita ikut berbahagia bahwa ternyata banyak sekali saya ingat dulu waktu saya masih kecil dan saya masih teenager bahkan sampai sekarang kalau ada misalnya kejadian musibah ada gempa bumi atau ada bom waktu itu ada bom Bali ibu saya selalu bilang cari helpers kamu bisa lihat orang yang nolong tidak ternyata kalau musibah orang yang nolong jauh lebih banyak daripada orang yang yang melukai itu lebih banyak orang yang nolong ada satu orang misalnya terpleset gitu ya saya waktu itu pernah lihat ada ibu-ibu udah tua dia jalan dia ke sandung gitu yang mau bantu dia itu banyak maka itu kita bisa happy kita bisa punya confidence punya faith bahwa memang kebajikan itu ada benih-benih kebajikan itu ada jadi kita di belajar untuk happy bahagia kalau kita melihat orang lain happy dan makhluk lain happy yang keempat adalah upeksa atau upeksa nam upeksa memang ini sering diterjemahkan kesimbangan kesimbangan itu dalam arti kata kita ini punya keberanian untuk menghadapi apapun yang yang kita alami kita punya keberanian punya confidence bahkan punya rasa percaya diri bahwa kita pasti bisa kita hadapi karena ternyata apa semua itu juga hanya sebuah pengalaman yang bikin suatu kejadian menyeramkan sebenarnya adalah cerita-cerita kita yang lebih serem maka itu Thomas Merton salah seorang famous author dan dia adalah seorang pendeta dia bilang hal yang paling parah yang pernah terjadi dalam hidup saya gak pernah terjadi karena itu dalam imajinasi sering sekali cerita-cerita yang membuat suatu situasi menjadi serem maka itu gini kalau kita ini punya kasih sayang tadi punya walas asih dan punya keterbukan hati punya mudita dan juga kesimbangan dalam arti kata kesimbangan yang kita tumbuh kembangkan dengan menumbuh kembangkan atau bhavana menumbuh kembangkan kehadiran kita bisa hadir dengan sendirinya kita akan lebih bisa open bisa lebih terbuka lebih lapang dada lebih terima sebenarnya yang membatasi opsi-opsi kita itu justru cerita kita dan emosi-emosi negatif kebencian apa segala macam itu yang membuat pikiran kita menjadi sempit seakan-akan kita ini pakai kacamata kuda hanya lihat wah ini kok gak ada jalan keluarnya sedangkan kalau kita sekarang open kita memikirkan orang lain kita membuka hati kita nanti option-nya pasti lebih banyak bukan berarti option-nya itu pasti ada solusi yang semuanya akan beres belum tentu cuman setidaknya kita lebih tahu cara merespon ke situasi dalam hidup kita yang selalu berdatangan segala macam surprise surprise menyenangkan surprise tidak menyenangkan kekecewaan segala macam kita ini sekarang bisa lebih menghadapi dengan hati yang terbuka dengan pikiran yang kalem dengan hati yang yang juga lebih terbuka kita ini jadi bersikap open bisa apa ya bisa hanya mengalami apa adanya dengan sendirinya kita bisa lebih merespon by the way tadi kayaknya ada yang mau menanyakan sesuatu silahkan ya kalau ada yang mau bertanya mungkin pertanyaannya bisa dibaca atau bisa diketik lagi ya oke Romo saya bantu ya tadi saya sempat lihat beberapa pertanyaan mungkin gak semuanya bisa kita jawab oke terbatas tapi dan sebagian pertanyaan juga sepertinya saya lihat juga sudah dijawab oleh Romo Guido dalam kiri hari ini ini ada satu dari dari Barry malam Romo saya ingin bertanya bisakah Romo memberikan analogi yang ringan tentang perasaan aku mungkin maksudnya ego yang lama menjadi solid agar di kemudian hari segala sesuatu yang dilakukan tidak berlendaskan dengan ego pribadi dan keakuan ini bisa memudar oh pertanyaan yang hebat ini pertanyaan yang bagus sekali karena memang gini kita ini selama kita ini masih ada yang namanya ego ego ini sebenarnya juga kata yang di pertama di koin oleh gurunya dari Kalyung dari Sigmund Freud disini ego itu artinya kita menganggap ada sosok yang gak berubah-rubah sosok aku ini saya yang gak berubah-rubah saya yang begini dan begitu saya yang pemarah saya yang memang gak bisa sabar dan kita ini masing-masing punya sosok yang kita ingin pertahankan dan sosok yang kita ingin tunjukkan ke dunia saya ini seperti apa dan sosok itu juga termasuk cerita-cerita kita saya adalah laki saya adalah perempuan saya ini saya itu dari sosok aku ini muncul sikap mementingkan diri sendiri dan sebenarnya ini yang aku baku dan aku dulu bisa disebut itu ya aku baku aku dulu sikap mementingkan diri sendiri ini juga kita bisa lihat adalah yang kerok dari banyak sekali masalah kalau kita dalam hidup kita punya masalah sering itu karena kita punya ego gak mau menang sendiri kita gak mau memikirkan apa yang orang lain pikirkan yang penting saya dulu nomor satu saya dulu gimana justru sekarang kita latih yang namanya yang pertama itu self-cherishing memikirkan diri sendiri kita ganti dengan memikirkan orang lain maka itu tadi kita bahas catur apra mana maitri karuna mudita itu urusannya dengan orang lain sebenarnya you think of others jadi sekarang yang membuat hidup kita sangat terbatas dan membatasi potensi kita itu justru karena mi selalu mikirin diri sendiri padahal kalau kita lihat dunia bukan hanya saya begitu kecil banget tapi dengan kita ini melihat bahwa orang lain itu sama seperti kita hanya ingin gembira gak ingin menderita hati kita terbuka dan ini spontan sekali sebenarnya penuh untuk orang lain ini sesuatu yang sangat natural sebagai manusia memang mungkin kadang-kadang masih tertutup cuman ini seringkali ketutup oleh ego cuman kita sebenarnya di dalam hati lubuk hati kita yang paling dalam kita ini punya rasa kepedulian ke orang lain buktinya apa kita lahir sebagai manusia dikatakan salah satu sebab jadi bisa jadi lahir jadi manusia kali ini adalah karena kita ini punya kepedulian ke orang lain nah ini cara yang pertama jadi kita justru melatih kasih sayang melatih maitri melatih karuna mudita dan ubika dilatih 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 sampai lama lama ini sikap yang tadinya mementingkan diri sendiri pelan-peman bisa mementingkan orang lain ini bukan sesuatu yang gak realistis dan mungkin saya tahu ada yang juga bilang kalau kita ini terlalu mikirin orang lain gak mikirin diri sendiri nanti kita malah dimanfaatin orang lain itu justru kita ini dengan memikirkan orang lain dengan ada karuna maitri mudita kita justru you get the best out of life kita tuh justru you get the best mileage out of life dapat bisa mewujudkan potensi yang paling maksimal dari hidup kita itu justru kalau kita memikirkan orang lain dan di Buddhism juga dikatakan bedanya antara Buddha sama kita atau antara orang suci sama kita adalah kalau kita ini diibaratkan sebagai anak kecil karena hanya mikirin diri sendiri sedangkan para Buddha para Bodhisattva hanya memikirkan orang lain jadi ini sebab kebahagiaan nah ini cara pertama cara kedua adalah sebenarnya bukan dua cara terpisah tapi kita nih pelan-pelan khususnya melalui meditasi bahkan gak lewat meditasi secara rasional juga bisa dibuktikan bahwa dunia kita sebenarnya itu dunia kita masing-masing kita yang bikin dunia kita masing-masing jadi kalau misalnya kita ini dikatakan dunia kita itu cermin dari hati kita dunia adalah mirror dari hati kita karena kita gak melihat dunia apa adanya kita melihat dunia itu sesuai keadaan kita kalau kita ini penuh kebencian kita melihat dunia itu begitu jeleknya kita melihat masuk ke ruangan dengan orang-orang dan keluarga kita melihatnya jelek-jeleknya aja yang ini pemarah yang ini pemales yang ini gak mau dengerin atau kalau kita punya hati yang baik kita malah lihat kebaikan di semua orang Rumi Rumi pernah mengatakan kalau kamu sudah melihat wajah Tuhan pernah melihat wajah Tuhan kamu akan melihat wajah Tuhan di semua orang ini maksudnya kalau kita kebaikan diri kita sendiri kita melihat bahwa kita di dalam itu ada human goodness kita akan melihat semua orang itu juga ada human goodness ada potensi kebaikan jadi kita melihat orang lain itu dari potensinya dari kebaikan nah kalau kita ini hati kita itu dipenuhi dengan yang tadi Maitri, Karuna Mudita UPK your world will change seluruh dunia kita dengan sendirinya akan berubah karena apa because you change karena dunia kita ya cerminan dari kita sendiri itu ceritanya yang kita bikin nah implikasinya apa dari ini semua yang kita lihat sebenarnya ciptaan kita sendiri cara kita melihat orang lain jadi sebenarnya pemisahan antara you and me saya disini kamu disana sorry suaranya jadi kecil ya oke is this okay lebih baik nah pemisahan antara antara aku dan kamu subyek dan obyek ini sebenarnya artificial ini sebenarnya sangat buatan ini sebenarnya adalah buatan fabrikasi mental sebenarnya gak ada pemisahan antara saya dan kamu yang ada apa pengalaman itu mungkin bagi seorang ibu itu lebih mudah untuk relate kalau misalnya seorang ibu itu benar sayang sekali dengan anaknya kebanyakan ibu seperti itu dengan sendirinya ibu dan anak ini gak terpisahkan si ibu ini kalau punya anak itu dia punya kakinya empat loh matanya empat badannya dua jadi si ibu ini selalu memikirkan anaknya cuman anak itu ya adalah dia sendiri gitu loh sebagai bukan sebagai extension dari dia nah kita ini kalau bisa hidup tanpa aku jadi hidupnya justru dikatakan adalah flow seperti di Taoism juga dikatakan living in the flow itu artinya kita dimana kita hidup ini dimana akunya ini hilang dimana kita hidup ini spontan yang ada hanya kasih sayang tanpa dibutuhkan sosok aku very possible tapi memang ini butuh training ini gak datang dengan sendirinya it needs training and then dengan sendirinya nanti pelan-pelan kita nih hidup justru tanpa sosok aku anata hidupnya justru spontan universal goodness yang ada hanya kebajikan yang tertinggi i hope ini akan udah ini menjawab pertanyaan anda tadi thank you it was a wonderful question ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang mau didiskusikan lagi oke romo karena waktunya sih sangat terbatas ya sudah 9 jadi mungkin ini pertanyaan terakhir oke sorry saya gak merhatiin tapi jadi mungkin ini pertanyaan terakhir saja mohon maaf pada peserta yang tidak terjawab pertanyaannya ya mungkin di kesempatan yang lain ini dari ria selamat malam romo saya ingin bertanya bagaimana jika kita ingin berbuat kebajikan tetapi tidak memiliki kebijaksanaan sehingga seringkali takut niat kita membantu itu malah merepotkan orang lain pertanyaannya seperti itu ya ini thank you ria very good question ini juga pertanyaannya sangat bagus ya memang gak selalu mudah melakukan kebajikan itu gak selalu mudah melakukan kemuran hati itu gak selalu mudah memang butuh wisdom memang butuh kebijaksanaan tapi jangan sampai ini menjadi alasan kita gak berbuat kebajikan jadi yang paling penting ya itu niatnya kita dulu ya barangnya atau apanya it's not really so important dari misalnya dikatakan dari tiga jenis dana tiga jenis kemuran hati ya yaitu dana materi terus dana love and protection kasih sayang dan perlindungan dan dana dharma dikatakan yang tertinggi itu adalah dana dharma misalnya ya jadi bukan gak terlalu ke arah actionnya kita apa tapi lebih penting adalah landasan motivasi kita apa kalau kita ini ada you know a really good heart kita memang benar punya niat bantu you know bantulah semampu kita dan sepengetahuan kita bahkan misalnya di salah satu teks dari teks buddhist yang luar biasa dari seorang filsuf di tibet yang namanya Tsongkaba disitu dikatakan referensinya juga dari Nalanda ya dari Nalanda buddhism dikatakan to the best of your ability sebaik se sejauh mana pengerti sejauh kita mengerti jadi kalau misalnya kita bantu orang itu sejauh pengertian kita seperti apa kita bantu nah kalau misalnya kita bantu orang yang ternyata bantuan itu malah mencelakai cuman kita memang benar-benar niatnya bantu it's not your fault bukan salah kita karena kita memang benar-benar niatnya memang membantu nah memang kadang-kadang you know kita nih gak bisa memprediksi hasil dari bantuan itu seperti apa karena lagi pula karma itu masing-masing sebenarnya kalau kita bantu orang yang paling dibantukan itu siapa sih sebenarnya 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 kita sendiri tapi gini kita semakin semakin kita ini lebih bijaksana semakin kita kasih saing kita meningkat skill kita juga akan meningkat maka itu ya mari kita sama-sama punya tekat supaya kita bisa hidup lebih tergugah supaya kita bisa menjalankan hidup seperti buddhisatwa bahkan bukan seperti buddhisatwa cuman menjadi buddhisatwa atau menjadi buddha yang sepenuhnya sadar supaya kita benar-benar bisa nolongin nolong makhluk lain nolong orang lain nolong orang tua kita nolong saudara-saudara kita nolongin teman-teman kita sejauh mana kita ini tingkat kesadaran kita dan tingkat ketergugahan kita sejauh itu kita bisa bantu orang lain jadi semakin kita ini tergugah kita juga semakin bisa bantu orang lain ini bisa menjadi motivasi yang sangat kuat misalnya untuk meditasi di pagi hari atau misalnya untuk belajar buku-buku belajar Dharma kalau landasan motivasinya ini ini akan memberi dorongan yang luar biasa ini akan memberi bakti keyakinan juga semakin besar dan it gives you energy to practice kalau kita ini you think of others bukan hanya mikirin diri sendiri you think of others ini nanti hidup dikatakan from joy to joy dari satu kebahagiaan ke kebahagiaan yang berikutnya so untuk Ria thank you for that question it's a good question just do your best lakukanlah sebaik mungkin dan jangan pernah menyalahkan diri sendiri and just do it gak apa-apa mulai yang kecil dengan hal yang kecil-kecil small thing but with a really big heart tidak akan kecil dengan really a very big heart with a real genuine heart dengan hati yang tulus ini jauh lebih penting bukan tindakannya kita bagi 500 nasi bungkus atau kita bagi 1 nasi bungkus dengan hati yang benar-benar lebih penting malah it's your motivation so thank you for that question oke mungkin waktunya sudah finished ya tidak terasa sih sudah 8.40 jadi mungkin kita akhiri saja jadi tadi juga jawaban di Romo sudah sangat sangat lengkap dan bagus sekali ya saya lihat juga banyak komen dari peserta juga puas dengan jawaban di Romo Gido jadi saya mungkin ada sedikit mengambil summary lah ya poin-poin yang disampaikan oleh Romo Gido pada malam hari ini meskipun banyak sekali dan sangat lengkap tapi saya ambil beberapa poinnya saja ya jadi banyak orang hidup untuk mengejar keinginan tapi mau sampai kapan seperti keledai yang mengejar sayuran segar yang digantung di depannya yang tidak akan pernah digapai jadi punya keinginan itu sebetulnya tidak salah tapi kalau harus mencapai keinginan baru bisa bahagia itulah yang salah be happy first jadilah bahagia bahagia dulu kemudian ada quote juga dari Master Thib Nhat Han bahwa nomad no lotus tidak ada lumpur maka tidak ada terapai suka itu adalah absence of duka hidup itu sendiri itu adalah mempunyai expired death ya keadaan luar waktu itu sangat barga cepat sekali berlalu apapun yang kita perjuakan itu barang apapun yang kita punya semua akan kita tinggal jangan sampai kita menyesal kemudian kalau ngomong tentang meditasi dari semua meditasi itu ada sesatu meditasi yang merenungkan tentang kematian everybody dies but nobody's dead semua orang mati tapi tidak nobody's dead juga tidak tidak semua orang mati jadi ini terjemahkan agak ini ya dalam bahasa Indonesia intinya kita pasti akan meninggal tapi kita tidak tahu kapan kita meninggal dengan kita merenungkan tentang kematian justru membuat kita menghargai tentang kehidupan kunci kebahagiaan itu sendiri adalah kasih sayang atau meta ya kita sering menyalahkan yang ada di luar kita atau eksternal atas penderitaan kita kemudian manfaat menjalani hidup lebih tergugah itu atau kita bisa memberikan contoh yaitu menjalani meditasi kenapa kita suka malas meditasi mungkin karena kita belum merasakan manfaatnya setelah kita meditasi atau post meditation itu bisa membuat kita lebih awake atau tergugah dalam menjalani hidup kemudian belajarlah menerima apa yang kita alami bukan dengan hanya pasrah begitu saja Romo Gido juga menjelaskan tentang catur apa mana empat sikap pandang yang tak terbatas yaitu maitri atau meta yaitu adalah kasih sayang menyenyakkan yang terbaik untuk orang lain kemudian karuna belas asih yang tak terbatas atau dalam bahasa itu diterjemahkan king of hearts raja dari segala hati kemudian ada juga mudita turut berbahagia atas kebahagiaan orang lain lihatlah orang lain sebagai saudara atau keluarga kita dan yang terakhir ada UPK yaitu keseimbangan kita harus mempunyai keberanian dan percaya diri akan bisa menghadapi itu poin-poin saya poin-poinnya saja banyak sekali ya tadi memang padat sekali apa yang disampaikan di Romo Gido luar biasa sekali semoga bisa bermanfaat untuk semua peserta yang hadir pada amal-amal ini dan rekaman dari tayangan ini juga bisa disaksikan kembali melalui YouTube ya kita sedang live juga di YouTube bisa disaksikan kembali dari Romo Gido mungkin ada pernyataan penutup Romo bisa disampaikan mungkin itu saja ingin mengucapkan selamat Waisak untuk kita semua dan you know don't give up keep up the good work dan kita yang penting you do your best kita selalu we do our best kita selalu do our best untuk jadi orang lebih baik dan apa ingin mengambil inti sari dari kehidupan kehidupan ini jangan berpuas hanya dengan hidup yang biasa-biasa saja yang penting punya rumah kerjaan baik dan punya keluarga itu not enough kalau bisa ambillah sari dari kehidupan ini gunakanlah hidup ini benar-benar untuk meraih menggapai potensi kita yang tertinggi supaya kita ini bisa menjadi berguna for others ini loh potensi kita semua supaya kita bisa lebih berguna for others terima kasih sekali lagi for having me for kesempatan sharing ini I'm very happy and terima kasih banyak to everyone thank you sampai ketemu lagi luar biasa sekali semoga kita masih ada kesempatan lagi Romo ya di loberikutnya ada sekit informasi lagi bahwa ini menyambung mengenai COVID jadi untuk EKN peduli juga kita mengadakan bakti sosial menyambungkan barang-barang seperti masker sarung tangan kemudian ada juga alat pelindung diri dan apa namanya sanitizer ya dan juga disinfektan kepada rumah sakit daerah puskesmas TNI Polri rumah ibadah juga dan juga ada juga bantuan sosial kepada warga prasejahtera yang diadakan oleh EKN peduli bagi sahabat terkasih yang bergabung malam ini dan ingin berdana bisa menyalurkan melalui DSA 253-301-9978 atas nama Yayasan Triana Wardana Indonesia semoga dan ini bisa bermanfaat untuk meringankan penderitaan dari saudara-saudara kita yang mungkin kurang beruntung ya nah yang satu lagi yang sangat penting dan memang tinggal besok ya besok di hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 mulai jam 10 pagi Wihara Ekayana Arama bersama Wihara Ekayana Serpong akan mengadakan puja bakti dan pesan wasat secara online ya live streaming melalui Youtube, Instagram dan juga Facebook Wihara Ekayana Arama dengan tema mawas diri dan toleransi jaga keharmonisan bangsa akan dimulai pada pukul 10 pagi di esok hari jangan sampai terlewatkan bisa disaksikan melalui sosial media dari Wihara Ekayana Arama semoga kegiatan ini juga bisa bermanfaat untuk kita semua dalam merayakan satu hari raya yang paling penting paling besar untuk umat Buddha dan semoga kita semua bisa semakin semangat dalam menjalani hidup sebagai umat Buddha itu saja mungkin dari saya dan sekali lagi terima kasih kepada Ormokwido atas sharing dharma yang luar biasa semoga bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih juga pada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung bersama dengan kita pada malam hari ini sampai jumpa lagi di esok hari dan juga di talk show online di tabu depan kita akan kembali mengadakan dengan bicara yang lain terbetulnya terima kasih saya tutup Namo Sakyang Adi Budaya Namo Budaya Thank you Thank you